mulai ikut kompetisi itu umur berapa lagi? kan dulu ada porsni SD, ada CMP, udah-udah main udah-udah ikut tapi emang abang bisa bang, maksudnya jago kan suka beda lipas beda lipas olimpiannya kok masih tanya tetangga jadi dulu kalo minum susu ke pabrik, banyak temen minta susu umur nih kan oh iya bang iya seket rumah kamu taunya susu mana ke susu mana ke susu mana si Rabu main game di lapangan Rabu sore libur bebas dari Rabu sore libur bebas ngomongin aja gitu tapi jam 10 malam balik yaa secara teori teori tapi kan semua lah, gak orang Medan begitu juga kan tergantung orang Sunda pun sama, orang Jawa pun sama juga iya juga ya orang Medan keras kalo saya bilang kayak begini, orang Medan keras semua ibu mertu aku Medan iya 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 adik abang tau, abang awak katamu abang adik sekeluarga adik abang tau, abang awak katamu abang adik sekeluarga iya apalah ini hitam semua aku sendiri celana panjang aku udah pulang kalian belum celana panjang masih sama aku celana ganti biasanya juga selama kita selama ini kita sama gak usah dibahas kebaru kali ini nya kau ganti biasa kalau episode kedua gak pernah ganti juga sama heran selamat puasa untuk teman-teman yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa lagi belajar-belajar puasa bukan bukan belajar kan lambungnya sobek jadi harus puasa itu dia puasa minum bukan puasa makan itu memang berpantang buat masukan-masukan bermarga semoga puasanya satu bulan ini lancar semua amin 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 jangan lupa saksikan kalian lancar yang kerja di brand tolonglah dan jangan lupa saksikan tp-tp ya spesial ramadhan yang bakal tayang setiap hari Jumat jadi selama bulan ramadhan kan tayangan kita berubah hari ini Senin Rabu Jumat nah Jumat itu spesial tp-tp Senin Senin Rabu adek-abang Jumat tp-tp kalian juga makasih banyak ya kalian udah kalau makan tuh nggak 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 di depan kita menghargai juga nggak harus nyita syutingnya juga udah malam nggak usah aduh ada beradulah kita ya kan kau pagi sih heboh kali tapi pagi kan enggak kalau hari biasa sore jam 3 jam 5 ya udah nggak apa-apa aman itu dinikmatin semua ini konten-konten selama di Bandung puasa aman-aman aja maksudnya kawan-kawan kau kecil itu kok lumayan ngejaga untuk gak makan depan-depan orang itu dulu waktu kecil-kecil ah cuek-cuek aja waktu dulu mah oh iya santai aja enggak ada kemul-kemul-kemul ehes lilin mah cejeh di dorong dorong dibantu mah dibantu Kasuka jadi Habisin dunungan Samarka juga Soing is madu Henteng aja jadi Esli lima cece Buatan mandu Di canda mani Kacipa ganti Suara dua Abisin dunungan Dubar adriu Soing is madu Henteng aja jadi Soing is madu Henteng aja Indra Jengit sekali lagi Sekali lagi Soing is madu Henteng aja jadi Dan diketawain kan susah improv Masa lebih kepilah Aku teman-teman Kalian nyanyi normal Sibuk mau jadi suara tua Suara tua dari tadi Apa artinya tuh Lagu itu Tadi esli lima cece buatan bandung Dicandak mah gening Diambil dari cipa ganti Abisin cipa ganti Dubara ringu Oh ini sebenarnya pantun ya Jung jungan Dubara ringu Iya pantun ini Bara ringu tuh bingung ya Iya Bara ringu Bara ringu Soing is madu Soing is madu Henteng aja Soing is Soing is Inggris Soing is Beneran tanya yang asli Bandung lah Henteng Bara ringu Masa olimpiade Wah Ibu jawara Lurima cece Jawara Jual apa nih dia Abang Langsung 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 ngerasa punya kawan Langsung Lu langsung Jawara Lurima cece Eh sampe menaling ke Kari itu Mangsa sui Diam dulu ya Mangsa si Mangsa 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 Kita mau main games Mau main games Iya Games nya Kau mau main-main games Sama juara si games ASEAN 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 Ya ini main games Biasa aja Kalian ingat cluenya ya Jadi Rulisnya adalah Kalian harus menebak Berapa pisangku Satu Loh Beneran Cluenya menebak berapa Itu bukan pisang Itu lontok Oke Ada berapa pisangku Nanti aku akan angkat Tangan berapa Dan kalian harus jawab Jumlahnya oke Contohnya ya Cluenya adalah Ada berapa pisangku Ini berapa Dua Dua Salah Itu berapa Iya ada berapa pisangku Itu berapa Dua pisang Iya Oke Ini berapa Enam Salah Tadi 6 pisang Hah Cumananya ini Oh paham Paham Ngerti ya bu Kalau ini Berapa 4 pisang Ini 4 pisang Betul Dua pisang Ngerti lagi Kalau ini Berapa 6 pisang Betul Jawabannya gini bang Jawabannya adalah Harus menyebutkan Kata pisang Di akhir angkat Tadi kan waktu pertama Dua Salah Kalau yang dua pisang Betul Jadi salah Masih contohnya Terlalu gampang Dua Salah Enam pisang Oh iya Harusnya gitu ya Harusnya B ini aja Dua pisang Satu pisang Gak menarik Gak menarik Gak menarik Gak menarik Topik Topik A minta reket Kenapa Amal Minta reket Main ke Gending Serpo Belanja ke sana Ada Squad Mahnet namanya Ini di Gending Serpo kan Iya Squad Mahnet Boleh lah dateng Langsung sana Kita ulang ambil Nah Ih Boleh senang Pasti lalu aku ini Pak kalau lo kayak gini Tapi harus dateng Kamu dateng sendiri Ayo Ayo Pusy Cepet kali ini Karena aku main ganti Gak menarik Iya memang kami rajin Reket kami Yonek Tapi belakangnya K Bukan X Yonek Yonek Ada juga yang sering kami beli Lautnya Yonek gini Yonek Oh bisa Ngerek Ngerek ku jelek Masukai Pak Marga Tepuk tangan Topik Terima kasih Juara-juara prime medali Legenda bulu tankis Main-main kesini Kami nontonin Bang Topik Sekarang bisa Minta gope Bang bisa Ada Transfer aja Tapi Kalau ini mau nanya Dari kecil itu Memang Men-main-main ton itu Cita-cita atopnya sendiri Apa orang tua Yang ngejeblos-jeblosin gitu Orang tua yang ngejeblosin Karena ada sodara yang atlet juga Tidak ada Atau orang tua juga ada atlet Orang tua main Belu tankis Main volley Main bola juga Biasa di kampung kan Tadinya gak suka Belu tankis apa lagi kan Tadi kan main bola aja Sudah pulang sekolah kan Rame-rame Main bola lah Main belu tankis kan Susah apa Lama-lama Dimarahin gak boleh main bola lagi Kenapa? Mulai kapan tuh dimarahin SD? Ada momen Ada momen ini berarti Enggak Yang ditakutin itu kan Kalo hujan-hujanan main bola Terpanas-panasan Pulang sekolah gak langsung pulang Main duluan Memangnya kalo main bulu tankis Dimana ada tempatnya Sendiri maksudnya? Enggak Di tempat yang lain Cuman kan Indoor Indoor Mulai kapan tuh dimarahin? SD kelas berapa? Main bola dimarahin? Kelas 4 lah ya Udah main bulu tankis Kalo main bulu tankis Gak dimarahin? Enggak Mau ambil berapa lama pun gitu Gak dimarahin? Jadi pulang sekolah Pulang ke rumah makan Main bulu tankis bebas Main bulu tankis Nah abis itu kan udah tuh Suatu saat nyolong-nyolong Main bola Nyolong-nyolong main bola Ketauan? Ketauan Dimarahin? Dimarahin Pulang hujan-hujanan Bawa bola Bawa barang bukti Bawa bola Bawa bola Abis itu depan pintu udah begini aja Aduh Ngomong dalam hati kan dulu bahasa sudah Cila kaya babe diharap gitu Bahaya ini ada bokap di depan Taunya di belakang pegang golok Bawa golok Astagfirullah Kirain mau ngapain Diambil bolanya Oh Dibelang Dibelang Biar gak main bola Biar gak main bola lagi Biar jadi gawang Biasakan kalau mau Bola jadi gawang Biasanya gitu kan? Dari situ udah gak main bola lagi tuh Oh gak boleh Udah gak boleh yaudahlah ikutin main bulu tankis Main bulu tankis juga gak ada temennya kan Orang-orang tua semua Oh iya yang seumuran gak ada? Gak ada Ada cuman gak tau kan Yaudah main sama orang tua orang tua Yaudah main Biasa Terus Eee Akhirnya Buat ke lapangan tadinya jalan kan lumayan jauh Minta beliin sepeda Boleh lah katanya Beliin sepeda udah Udah Boleh beli sepeda katanya Abis itu Belilah ke Bandung Kan dari Pangalengan jauh tuh Oh Pangalengan Pangalengan 40 kilo kan ke Bandung 40 kilo yang sepeda Enggak Beli sepedanya di Bandung Mas Gak beliin latihan jalan kaki Iya Beli sepeda lah Udah Yaudah ntar Kamu latihan sama temen-temen Yaudah Gak latihan Kabur Padahal udah dibeli Oh udah dibeli Masih main bola Masih main bola Tapi aku ajau Kan udah ada sepeda Dengar ada ketauan Masih main bola Wah jangan apa ya Main bola Abis itu sepedanya gak dikasih seminggu Dikasih garis polisi seminggu Polis lain Polis lain Disita di rumah Bukan disita polse Bukan disita polse Berarti apa lahir pangalengan bang? Lahir pangalengan Lahir pangalengan Lahir pangalengan Pangalengan tuh kecamanya Pangalengan 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 Kalau ada pangeran itu cadas Cadas pangeran Itu bener Cadas pangeran Oh iya lah Ada Berarti Mulai ikut kompetisi itu Umur berapa lagi? Kan dulu ada Portsney SD Ada CMP Udah udah mahir Udah-udah ikut Tapi emang abang bisa bang? Maksudnya jago Kan Sukanya Mas Olimpian ya Kok masih tanya? Bapak ini sempat ya? Emang keselir Maksudnya waktu kecil Kan kecilnya di Faroe Island Jadi gak sempat nyata Big man bulu tangi Kan Maksudnya SD nya kan Jelas minatnya kalau main bola pasti jago kan? Iya Kan main badminton itu Sesuatu yang beda tuh sama kaki kan? Iya Apa memang bisa gitu? Bisa Langsung bisa berarti? Ya memang bisa Cobain kan awal-awal bisa Bisa Terus Main sama orang tua Pertandingan sama orang tua juga Terus Papa saya liatin Oh ini ada kayaknya Aneh bakat Gitu kan? Udah lah Latihan aja di Bandung Masuklah klub di Bandung tuh Kelas 6 SD lah Pindah sekolah berarti? Enggak masih bulak balik Bulak balik Berarti kalau Naik sepeda? Enggak dong 40 kilo naik sepeda Ya mungkin lu dari zaman kala itu Ke Bandung Pangaleng mungkin paling lama sejam kali Sejam Paling lama ya Emang sekarang udah? Belum dulu udah macet Oh sekarang udah macet Dulu pake anggotan kan Berarti pulang sekolah jam 12 Jam 1 makan Ganti baju Di mobil tidur Jam 3 jam 4 latihan Sampe jam 7 Terus pulang lagi Jadi Seminggu awalnya 2 kali Terus seminggu 3 kali Disitu Bulak balik berarti 80 kilo kan? Iya Naik anggotan tuh Udah Udah lama 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 Kelas 1 SMP Pindah Bandung Ngekos Jadi saya 1 udah bebas Biar enak ngobrol Abang mau minum apa ini bang? Bebas Apa bebas? Minum bebas Ini kan Oki yang nawarin Daripada saya yang nawarin Ini kan bulan puasa Minum bebas tuh boleh kopi, boleh teh, boleh air putih Tapi nggak Tapi Nggak kopi Kayaknya air putih aja ya Tapi dikasih maksudnya Ngekos gitu asalkan bulu tangkis aja Iya Karena ke Bandung mau bulu tangkis Karena kan kalau bulak balik kan capek juga Secara umur kayaknya sudah bisa menjaga diri sendiri lah ini SMP gitu Kos juga di rumah sodara Oh Masih dijagain lah ya Ya rumah sodara terus deket ke rumah pelatih Deket ke lapangan juga Nama klubnya apa di Bandung? Kalau dulu tuh SGS ya Sang Kuryang Grahasarana Oh Nah itu klub Klub apa bilang nggak? Klub profesional badminton? Oh Dulu kalau tahu Zaman dulu di Bandung tuh kan Pelatihnya Ii Sumirat lah Ii Sumirat tuh Atlet badminton Bandung? Atau nasional? Nasional Oh nasional Atlet badminton dong Masih tinjung lah Masih nasional lah tau Klub Kan ada tuh Kalau di klub-klub Kalau di kampung-kampung kan Pelatihnya sekedar bisa aja Bisa main badminton gitu-gitu Ini klub nasional Beneran memang Ini beneran Ingat nggak Ini menang kompetisi pertama apa? Ingat nggak? Waktu SMP berarti ya? Pokoknya pertama kali Dapat piala lah gitu Dapat piala ya kelas Kelas 6 itu Perseni SD Oh Perseni SD Se Bandung Mak? Se Kabupaten Terus se Jawa Barat juga Oh Kan ada tahapan ya Oh perwakilan dari Kabupaten Nah antar provinsi Antar provinsinya juara? Itu antar provinsinya nggak sampai keburu SMP Oke Oh Ya udah habis berarti Nah berarti kan ikut SMP Ikut Apa itu? Badminton apa? Geraha Sangkury Sangkuryang 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 Geraha Geraha apa? Geraha Mandiri Sangkuryang Geraha apa itu? Bayangan aku kalau misalnya klub itu yang kayak Apa namanya? Di karantina Terus pagi Oh nggak Kalau itu nggak Karena kan masih sekolah kan Jadi Di Di kosan gitu kan Sekolah pagi Sore latihan Itu udah sendiri? Sendiri Ngekos? Iya Ngekos di rumah sodara 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 Saya emang ngekos bebas tuh sendiri saya Tapi SMA Saya SMP loh udah ngekos Berarti itu Secara gelar Eh bukan gelar Apa ya Prestasi pertama badminton tuh berarti SMP SMP Kan waktu itu kalau nasional tuh Ada kelompok umur kan 11 tahun kebawah 13 tahun kebawah Itu udah Kalo pelatnas Baru bisa masuk umur berapa? Pelatnas itu junior ya Tapi saya waktu itu masuk pelatnas 96 96 umur 15 lah Umur 15 Oh nggak ada batas umurnya Kalo masuk pelatnas ya? Batas minimal Iya batas minimal Sebenernya nggak ada ya Kalo dia bisa Prestasi di junior Karena waktu itu umur 14 Udah Ikut yang junior Terus juara Pas 15 Ada seleksi Nomor 4 Jadi masuk Otomatis harus masuk Memang menyaringin dari kompetisi Kompetisi ya Yang juara Lu ikut seleksi gitu Iya Karena kan tiap daerah ada jatah kan Iya Berarti itu hitungannya Masuk termuda lah ya Untuk bisa masuk pelatnas Waktu itu Paling muda Makanya yang angkatan Makanya dibilang angkatan siapa Semua di atas semua kan Iya Secara umur Secara umur Oh Yang lain ada 18 19 Tapi waktu muda tuh udah ngelawan semuanya ya Berarti ya Termasuk yang Oke ya Abis dari semuanya berhasil nih Ayahnya topik ada bilang Kan Mbak Minton aja kan Ngapain sih main bola Ada gitu nggak? Oh Nggak gitu sih Kenapa kau kepikiran nggak gitu sih? Masih ini kan sering burunya sempat kembali Kebalik Kebalik Oh kebalik Jadi bukan Bapak yang begitu Jadi pas SMA Kelas SMP SMA kelas 1 tuh Kelas 1 Dia bilang Mau sekolah Atau mau pacaran? Sekolah Mau bulu tangkis mau pacaran? Belu tangkis Oke Gitu Oke Datuk kelas 1 tuh Pas mau kelas 2 Pokoknya Papa nggak mau lihat kamu balik kampung Berarti kan mau terus Masuk di Jakarta Iya Kalau balik kampung berarti nggak berhasil Nggak berhasil Berarti nyangkul lagi dong Ikut Bapak di sawah kan Oh Bapak petani? Petani Bapak petani Kirain kerja di tempat susu Susu KPBS Pangaleng Tetangga Oh tetangga Jadi dulu kalau minum susu ke pabrik Banyak temen Minta susu umur nih Oh iya Mbak Iya Oh iya Mbak Iya Kamu taunya susu mana Susu mana Susu mana Susu mana Susu mana Makasih Mbak susu Susu Bisa dulu Makasih Mbak susu saudara Mbak? Tiga Apa nomor? Nomor dua Oh nomor dua Tapi Dari Ada perempuan dulu kakak perempuan? Nggak ada Adek perempuan kakak perempuan Oh Tengah cowok Iya 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 Jadi makanya dulu kan dimarahin apa semua Dulu sebelum latihan 10 kilo sebelum nyampe Suruh lari Digeladain Nggak boleh ada duit Kalau nggak naik angkot Hahaha Dia tungguin di ujung kan Nangis kadang gitu kan Iya 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 Aduh sedih bener disiksa ini Dimarahin itu semua lah Tapi ya itu pas baru masuk platnes Oh iya iya Stamina jadi bagus ya Maksudnya Yang dilakuin semua orang tua tuh Nggak ada orang tua yang anaknya mau Menjuruskan anaknya lah ya Iya Seperti itu gitu loh Itu yang yang Maksudnya yang ngodok Yang ngodok Yang ngodok Yang ngodok Yang ngodok Inisiatif orang tua Biar ke tempat itu tuh lari Lari Mau jalan Gak usah Pemanasan lah pokoknya Jangan naik angkot gitu Gak boleh Ini inisiatif Iya orang tua Jadi pokoknya 10 kilo sebelum lapangan Oh Dari rumah 10 kilo lagi ke lapangan Diturunkan Dari rumah naik angkot Dah Mau turun Bapak nunggu disana Oh Berarti di posisi angkotnya Beduanya Anak semua turun Iya Anaknya ditinggalin Bapak lancurnya angkot Iya Ya masa bapak lari juga Oh berarti Mungkin pada saat ini sebel ya Kesel ya Kesel Gak terima gitu ya Teman-teman pada main Ada lagi main kan Marain apa semua kan Wah Ntar suruh nonton TV aja Udah gak boleh kan Suruh main dumbbell lah Suruh skipping lah Apalah semua Udah dongkol aja Gak bisa kapan ini main kan Memang udah hilang Ternyata ya itu gitu kan Sekarang ya bersyukur Sekarang udah Gak bisa ngapa-ngapain gitu loh Ya karena orang tua lah Semua Berarti Ketika masuk larnas itu lah Mulai kayak Ya ini ternyata hasilnya Udah lah Aku suka akhirnya semua sama semua ini gitu ya Jadi ya Ya bersyukur lah Mungkin Ya beda sama anak sekarang ya Kalau digituin Kayaknya anak sekarang lari gitu Iya Sama bikin story Sama bikin story Ada lagu komang Spill di twitter Spill di twitter Aku punya bapak toxic Yang penting Umur 14 masuk 15 Umur 15 Berarti harusnya masih Sekolah Masih SMA kelas 2 Tetep sambil SMA Ragunan dong berarti bang Enggak Di Bandung Saya bukan ragunan Oh bukan ragunan bang Enggak Di Bandung jadi Di Pelatnas itu ada Guru datang Yang memang disitu Les Tambahan sekolah Jadi kalau pas ke Bandung itu Pas Ini aja Ujian Oh Jadi dibantu Seperti itu lah Karena Karena mau gak mau Harus ada di Pelatnas itu Iya Kalau di Pelatnas kan pagi Sore latihan udah kan bisa Mbak kejuaraan apa ketahun bang Di Pelatnas Setelah ke Jurnas Setelah gabung ke Jurnas Itu kan yang Internasional Pertama itu tahun 2006 Itu masih ikut junior lah 2006 2007 2006 2006 Masuk November 2000 Masuk ke Jurnas Enggak Masuk ke Pelatnas Desember ya 2007 Ada kejuaraan Asia Junior udah juara 2008 Saya udah ikut Asian Game Oh Asia Game 2007 udah juara Junior Asia 2008 2008 ikut Asian Game Juara Bergu Oh Juara Bergu Iya Di Thailand Tergolong muda ya bang ya Masih 17 lah waktu itu Gabung sama senior Ada Ricky Reksi Masih Masih Haryanto Arby Masih bareng Haryanto Arby Haryanto Arby Iya Masih sempat berselisih lah ya Ada Joko Suprianto Masih ada itu senior Masih main semua Itu group As a group Juara Ya grup Pasti Mas Icu Ragu-ragu Icu Enggak Kejauh 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 Itu Itu Berarti Apa ya Itungannya Gelar Kalau gelar Internasional pertama Yang juara Asia itu berarti ya bang? Yang junior 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 Asia itu Ya itu 1997 Nah aku mau nanya Kalau di Pelatnas gitu Latihan itu kayak gimana sih Maksudnya Apa Kesehariannya yang dilakukan Latihan apa gitu Dari bangun lah Dari bangun Bangun pagi kan Pagi itu jam 6 Pagi jam 6 Jam 6 jam 7 lah Karena mulai jam 8 kan lah Tiatu Oke Jam 8 Teng Tergantung pelatihnya Ada yang setengah 8 juga Tapi kalau saya Jam 8 Jadi bangun ya jam 6 setengah 7 lah Tergantung nih hari Minggunya kan Ya Jadi Senen Itu nanti kita ada kesalah Kita ada kesalah Kita ada kesalah Senennya yang ngurus dulu nih Biasanya Senen pagi Apel pagi Apel pagi Jam 8 Latihan Berarti Cipayu ya Cipayu Oke 8 sampai jam 10 10 setengah 11 Jam 11 lah Bisa 2 jam bisa 3 jam Bistur selesai Mandi Makan siang Tidur sejam 2 jam Jam 3 Setengah 4 mulai lagi Itu Senen Senen Pagi di lapangan Senen sore di Jogging track Jogging track Oh misi Ya Hari Selasa Sama jamnya Pagi di lapangan Sorenya Selasa di gym Oh di gym Terus hari Rabu Main game di lapangan Rabu sore libur Bebas Dari Rabu sore libur Bebas ngapain aja gitu Tapi jam 10 malam balik Ya Secara teori Teori Kamis sama lagi Kamis latihan di lapangan Sore Kadang Jogging track Buat fisik lagi lah Jogging track ngapain Jumat sama Jumat pagi di lapangan Sore fisik Sabtu Lari Fisik aja Fisik aja Habisin Supaya capek Ya supaya capek Jam Kalau lari cepet Biasanya Kalau ada yang mau pulang Keluar kota Jadi lari jam 7 Jam 8 jam 9 selesai Jadi pulang cepet kan Ibe 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 Karena satu sore libur Minggu libu Minggu libu Kan kalau di Keram Dikeram terus kan Iya Sekarangnya Atopik Malam minggu biasa Nge-gym lagi ya Nge-gym Fisik lagi Balik 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 Di Cipayung dulu kan Kalau abis olahragan Sauna Gitu Rendum es Kayak atlin-atlin Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Kesannya Tapi kayaknya tadi Salah informasi seorang tahun Tadi Apa 2006 2007 ya Maksudnya 96 ya Eh 96 96 97 Sebenarnya Juara dapat emas kan 2004 kan Itu drama 96 mulai Oh 96 96 Sorry sorry Berarti yang Asia Kejauhan Asia itu 97 Nanti lagi mikir-mikir Apa iya udah kuliah ya Iya Nah sorry sorry Itu kayak iya Iya Soalnya Itu 2004 Soalnya gak mau ngulang itu Dijauhtain Iya Tapi Ini Tidak terlepas dari Kesenangan Kan pasti kadang-kadang ada Menghasilkannya Tapi kagetnya Kayak Aku tuh ternyata bisa dapet duit Segini Segede ini ya Dari bulu tangkis gitu Itu hampir hadiah Atau gaji ya Atau sponsor Atau dari warga sekitar Atau gini aja Pertama kali Dapat hadiah kejuaraan Itu sumbang Itu dari jalan bola Sembangnya segitar Hadiah pertama kejualan pak Kalau Pas di pelatnas kan Iya Kalau di pelatnas itu Kalau gaji sih kecil Oke Buat beli indomie udah abis lah Iya Yang gede Lumayan itu kan Dari Hadiah Sama dari sponsor Iya Tapi kalau dibanding sekarang Bu Bumi dan langit Oh Secara keuangan Langitnya sekarang ya Langitnya sekarang Tapi prestasinya Di banding dulu ya Sekarang di bumi Dulu di langit Halal 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 Kalau beli lo yang ngomong Halal Halal Karena Peraih medali Dapat bonus dari pemerintah Itu baru sekarang kan Dulu ada gak sih? Dulu ada Dulu ada ya? Dulu Pas saya dapet berapa ya? Satu ya? 2004 2004 Ayana sabar hal Oh Gede banget kalau ini sekarang ya Tapi wah hendak juara Tunggal 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 Kan ada bicarakan yang lain Gak saja Iya Yang spesialisnya aja Dulu itu kan Kalau bulu tangis itu Kadang-kadang suka ada terkenal juga Yang di Kudus sana kan gitu Gelung bulu tangis Pb Jarum Memang sampai sekarang Kalau untuk pb Jarum memang paling Dia like Iya Dia memang dedikasinya sangat besar lah Nah maksudnya Kenapa? Alhamdulillah kepikirannya ke Bandung Kenapa? Gak kesana gitu kan Sudah udah jelas lagi Maksudnya orang Pangalengan orang Bandung Masalah Pride Pride Ada begitu-begitunya juga Iya Emang kamu Eh kan kita gak tau dunia berutaki Iya Emang yang lain ada yang kadinya kabur Saya mah Kabupaten Bandung Pohon Jawa Barat Klub sama Sampai sekarang Mendidik anak Di Bandung Ah Punya klub di Bandung Jadi Bandungnya Digoyang kayak Ante Gak tergiur ya Tidak Itu hanya sementara aja Yang gitu-gitu Oh enggak jadi ada tuh Maksudnya Pisah-pisahnya Maksudnya Yang PB Jarum Yang anak-anak Di Bandung-Bandung Yang Cipayung Cipayung gitu Iya ada Kadang kan banyak juga Beda 5000 Wah pindah gitu Ini emang gak mau Bang Dari semua kejuaraan Pernah bang ngikutin Ada gak yang Belum pernah Yang Belum juara All England All England Hanya All England bang? Iya Karena? Ya belum pernah Ya belum udah mencoba Tapi tidak berhasil Berapa kali bang All England Final Dua kali Oh masuk final dua kali udah Waktu 99 Sembilan Ketemu? Lindar Peter Gate Peter Gate Peter Gate Peter Gady 1999 tuh 1999 1999 1999 sama? 1999 sama 2000 2000 ya 1999 2000 Ya Oh Muliannya tiap tahun Tapi bang Kenapa Asia itu sangat Sangat kuat badminton ya bang Dibanding Negara-negara Eropa ya Sekarang tuh lagi India mungkin lagi Mulai naik ya Sekarang bahkan banyak Mantan-mantan apa Mantan pemain badminton Banyak sih lah Yang latih di luar Yang latih di luar Kenapa bang? Asia itu kenapa Ini kali ya bang? Kenapa mendominasi sekali Apakah postur tubuh misalnya? Sama lah kayak bola Iya ya Yang menguasai Eropa Menguasai Eropa Amerika latih Iya Asia ya Segitu aja Iya Iya Bahkan mungkin ya? Tuhan adil Iya Tuhan adil Brazil Brazil jago main bola Coba seru main belu tangki sama Indonesia Belum untuk menang dong Betul Nemar suru main sama aku Gak aneh ku Enggak sih Kalau kamu tetap lawan Nemar Mau gak dia tapi Gak mau Gak mau Gak mau dia Ada yang bilang gini Kalau main bulu tangki Gak boleh Harap hukumnya Iseng-iseng main tenis Karena akan gak rusak pukulan Ah bener gak itu? Karena katanya beda Pergelangan mukulnya Katanya kalau tenis disini kan? Mungkin Tapi kalau buat iseng-iseng Sekali-sekali sih Ya gak apa-apa Oh itu main tenis juga? Main Main juga Main juga Terakhir Matt Riger 3 lawan 1 Dia pakai raket tenis Oh iya? Riger yang langsung mes-mes Tapi mau-menggap sering gitu Main-main sama anak-anak Oke kita main Kita main pakai raket Buat minton Dia pakai raket tenis Minton-minton pada Pak Riger Kok berat itu? Asli Dan tetap kalah dong kita Ah tapi ini pertanyaan ini aja ya Kenapa Pemen badminton tuh suka kali pakai kalung emas ah? Masa sih? Iya Beberapa kali Bocor terus ya Iya Itu kenapa? Emang boleh? Pakai-pakai kalung gitu? Boleh Tadinya kan saya mau pakai kalung yang kongguan gitu lah Yang setebel itu Kereh Cuman ERA Palu ERA ERA Kayak rapper-raper gitu ya ERA itu malu ERA itu malu Kayaknya atopik deh yang pakai kalung emas Maksudnya kalung gitu Itu Kayak anak-anak sekarang tuh Kalo misalnya ada pakai kalung emas Kita langsung Dia ngikut-ngikutin topik Nah itu memang dari kecil kan Dikasih orang tua kan Sudah gitu Dikasih orang tua Oh kalung itu? Iya dari kecil kan Dikasih orang tua Jadi kayaknya kalo dulu orang tua tuh Kayak daripada simpen uang atau kemana Ya di emas Kalau misalnya yang susah kan bisa dijual Langsung dijual ya Bisa gitu Jadi dipakai itu Terus lama-lama Ada uang kan Ya udahlah beli lagi Jadi yang dua Oh Gantungan gitu kan Selalu kan Abis itu Tadinya mau sini Mau sini juga bisa Gak boleh Banyak kan Ada dulu disini Oh iya deh Oh iya Tapi dulu pas Masa kemunculan seorang kebikiran itu Tunggal putra Paling ganteng Yang womanizer Yang kalo di gore tuh udah gitar Itu cewek-cewek yang Aaaa Tapi Gak buka-buka baju Iya kan waktu kemunculan tuh kan dulu Wah Jadi bintang atlet bulu tamis yang Good looking lah Ganteng gitu Kaset gitu Betul lah Tama orang aja media Yang gede-gedein Tapi ya bersyukulah ada media Ya Hahaha Ada media Bang Minton tuh kayaknya Putih-putih Bersih Kira-kira Karena olahraganya ini dong Tapi tempat kok Kayak Bang Cipto Itu bulu-bulu kali Bang Cipto siapa? Ada di kampung Bang Minton Bang Minton Bang Cipto Gitu tuh kayak Geseng-geseng Mau nanya Kok Bekas latihan Di plat gas Itu dikemanain sih? Kan pasti latihan sehari Ratusan bahkan ribuan Satu orang Ini ada berapa banyak Terus kalo anda liat Video-video orang tuh kan Berhamburan tuh Pokok bekas Jadi kalo yang baru Buat Pake game kan Ya Buat pake latihan biasa Terus Kan gak sampe hancur banget Terus dikumpulin dalam Kardus besar Itu buat latihan lagi Oh Lihat saya kan latihan Drilling latihan mukul Cuma satu arah Apa semua itu kan Bisa satu kali mukul tuh kan 30 kali 40-50 kali kan Kali berapa puluh Kali Sekali pukul kan 500 600 700 Sama ini pertanyaan Trivia lagi Ini Mbak Ninton tuh Giniin ke wasip tuh Koknya udah kayak mana sih Bentuknya Sampai harus diganti Emang begini ya? Maksudnya kok Koknya Serusaha apa Serusaha apa nih Bebas aja Bebas aja Kadang-kadang untuk Ngambil istirahat juga ya Iya Ngambil istirahat Kadang bikin Ngerusak ritme Iya Kadang kita juga cari nafas kan Pura-pura jalan Tapi si wasip kan bisa nolak Bisa enggak kan? Oh bisa Kadang Lihat juga gitu kan Memang kadang ditolak juga Ya udah kalo ditolak kan Namun licik-licik mah Gue lagi pencet aja Pencet aja Pencet aja Anceroh rusak Oh ya ganti Kok rusak berpengaruh enggak? Masa pukulan Ya rusak Semerugi kan apa si kok yang rusak itu Ketika masih dipaksa untuk bermain di Tapi kalo lagi Lagi bolanya Ya enggak bisa kan Oh ya enggak maksudnya Itu dipakai Jalannya enggak stabil Oh enggak stabil Jadi enggak maksimal pukulan-pukulannya Satu enggak maksimal juga Terus juga kan lama-lama Kayak mekar kan Si bulu satelkoknya itu Kan bisa jadi berat juga kan Kita tergantung Kondisi lapangannya Terus tergantung kita juga lawannya Ini enakan pake bola yang berat Apa yang lebih kenceng kan? Oh Betul Banyak juga Karena bola juga itu ada ukuran Ada speednya kan? Oh iya 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 Oh ada ukurannya? Ada Bukannya sama semua tuh kok? Sama Bentuknya sama Beratnya beda Semua juga bentuknya sama Penggunaannya Iya Bener Bener Lah iya iya Kok brand ini sama Brand misalnya ada Ada yang yonek ini Misalnya satu lagi Merknya Miksuwe misalnya Ya pasti Samurai Samurai Ada juga kok sama bentuknya Bistow Kok sama bentuknya Ini dipakai satu orang Ini dipakai banyak orang Maksudnya Hehehe Hehehe Atau nih Kalau nonton Bulu tangis Terlalu di pertandingan Kadang ada masa-masanya Sudah ketinggalan jauh Tapi Bisa Nambah satu poin Rally Akhirnya bisa sama Jus bahkan jadi menang Itu waktu di lapangan itu Apa yang merasanya ya Kalau dulu Bisa jauh gitu Bisa balik menang Kalau sekarang susah Kalau dulu kan ada 15 poin Dia ada pindah bola kan Iya Tidak rally Rally point Rally point Kita salah sendiri Poin buat lawan kan Iya Kalau dulu masuk salah Pindah bola Apalagi kalau double kan ada Dua kali kan Tapi lebih capek dulu Kayak nyembat mintuk Lebih capek dulu Lebih capek dulu Dulu Lebih capek Tapi bisa lebih ngatur ritmenya Iya Bisa santai dulu Turunin Ntar naik lagi Kalau sekarang gak bisa Dari awal sampai akhir Udah mesti siap Secara mental juga udah Lebih ekstra dari game 15 lah Berapa lama abang Apa Berapa lama abang pernah main Di satu pertandingan Dan pertandingan paling cepat abang selesai Berapa lama abang Paling lama abang Tergantung lawannya sih Tergantung lawannya Paling lama ya 2 jam lah Dua jam Pernah 2 jam Dulu game 15 2 jam bisa 2 jam abang main 2 jam Oh iya mati juga 2 jam Tennis serem lagi Tennis ada yang satu pertandingan 7 jam Kalau tenis lebih lama lagi Lebih lama lagi Tapi kan beda ya Pelan banget ritmenya Iya Kalau badminton kan Kalau udah mukul kan gak berhenti Kalau tenis kan jalan dulu Iya Terus ada breaknya lama Ntar istirahat lagi apalagi Paling cepet lo Ngabisin game Setengah jam paling ya Mungkin lah 15 menit juga Oh ada 15 menit Makanya kan tergantung lawannya Event resmi ya Event resmi yang Event resmi Event resmi Ya kalau misalkan lawannya kita Ya mohon maaf Misalkan Venezuela Iya Babak-babak awal kan Oh masih penisihan babak awal Iya Kita lawan dari Afrika kan Iya Kalau Kalau kita liat di TV Makan gak pernah ketahuan nih Orang lagi grogi Apalagi enggak Iya Hat topic itu Pernah gak lagi pertanyaan Grogi banget Oh grogi pernah lah Pasti semua orang ngalamin itu Iya yang Grogi Kayak kemarin lah Final Olimpik lah Oh oke 2004 Iya Itu kan Pas baru Masuk final Itu kan sempet ketinggalan 7-0 tuh Baru masuk aja udah deg-degan Mau servisnya tangan gitu Makanya gak bisa gitu loh Disitu udah cuman ngeliat ke pelatih di belakang gitu Gimana nih gak bisa Gak bisa kebuka semua gitu Gak keluar permainannya gitu kan Ini tegang semua mukul ini salah Itu salah Jadi selama poin itu tuh Gak mikirin poin tapi Berusaha untuk keluar dulu dari permainan itu gitu loh Jadi ngeluarin tegangnya kan Gimana begitu Sekali Oh bisa ternyata Mulai Servis coba lagi Oh mulai gak Gak shaking kan gak geter Udah mulai tuh Udah mulai enak ritmanya Udah mulai Udah tuh dia 7 Akhirnya Kebalik menang 15-8 Dia cuman dapet Satu poin Satu poin lagi Dari 7-0 itu kan Set kedua Udah lepas semua ya udah Udah lepas Itu pasti ada lah itu Nah yang pertama ya harus keluar dari ketegangan itu dulu Agnospir Karena kalo udah final gitu Yang utama mental Mental ya Mentalnya Keluar gak tegang Pukulan Pukulan fisik Semua pasti Mengikuti dengan sendiri Iya Belum kan mulutnya sempatnya Ah Itu salah satu Iya kan Salah satu jurus untuk Mau teriak kek Mau apa kek Kadang mungkin orang Ditinggal kopi boleh Boleh Mas Kan ada gojek Kecuali Kecuali Lawan sama masih diajak Kepi dulu yuk bang Biar gak tegang Mas Tegang kalinya gitu Eh ini faktanya bang Topik tuh pernah dapet Apa pukulan tercepat Semester cepat 305 km per jam Bener gak sih bang Itu kayak Sogun berarti Sogun juga gak nyampe segini Sogun cuma Sogun serah 305 km per jam MotoGP MotoGP Eh mobil F1 Iya bang ya Iya Iya pernah Tapi kan Mungkin gak tau ya Hitungan Alatnya itu sama motor itu kan Oh beda ya Gak tau ya Gak gimana kita gak tau juga Semester cepat ya Semester cepat Semester cepat Kencang 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 Bang kok main deh Bang Bang Banyak Banyak ini mau ditanya Negara Paling berkesan Yang pernah abang datang ya Main bang Tergantung nih kesannya apa dulu Mendali 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 Atena lah Atena Kencang Kenapa Enggak Tidak ada masalah Kalau Hmm Untuk Satu kalau memang berkesan yang paling itu kan Atena Atena iya gitu Maksudnya kan ada disitu meraih medali emas olimpik apa semua, tapi kalau misalnya berkesan pertandingan sambil bisa berjalan, ya ke UK kan ke UK, oh terus kalau ke Semanyol, bisa sekalian nonton bola jadi nyolong-nyolong di kirim, ah klub favoritnya apa? MU MU ya? 7-0 itu kan hanya permainan itu kalau dilainin bisa jadi 8-8 bisa 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 jadi 8 bisa itu maksudnya 7-2 iya bisa jadi 8 nggak kita nggak ada yang tahu lah Raya maksudnya dari 7-0 tadi, kalau dilainin bisa jadi 15-8 jadi kenang kan Atomi pernah ngelakuin iya kok rupanya malah dimangin jurumus maksudnya nggak apa-apa MU buruk ya, topik hidayat, suka MU tapi sama nggak sama Nayo? sama dia jadi dulu tuh anak saya didoktrin tuh sama? apa? kakak ipar dia kan Arsenal Arsenal aja katanya kan ibu mertua Liverpool aja katanya eh anak siapa ini? MU MU akhirnya sekarang mau nonton mu jam 2 jam 3 tidur dulu nonton bangun pasti nonton mau lawan siapa mau piala apa pokoknya nonton kemarin juga ke itu kan ah Qatar ya nonton ya sama anaknya iya itu nonton dia gara-gara itulah mas Ronaldo mas Ronaldo iya iya dia ulang tahun tadinya saya nggak nonton dia bilang aduh kesana lagi kan ribet cuma nonton bola rame rame sih pasti rame iya bener sih cuma ke Qatar kan gimana gitu kan iya akhirnya tadinya ee neneknya kan yang berangkat neneknya sama kakenya tuh bertiga tiba-tiba gak jadi ketempuan lah sini ketempuan iya kena beban langsungnya iya mau gak mau iya udah lah berangkat bertiga jadinya berangkat lah lah bang berangkat bertiga? bertiga lah sama? Nayo sama Ami sama Tehano iya jadi bang Tope ini punya 2 anak satu Nayo satu lagi si kakak kakak mau gak suka olahraga kakak lukis ah dia ngelukis dia gak tapi gak pengen anak main bulu tangkis juga? pengennya olahraga aja oh masket masket dia cita-citanya gak tau guru olahraga gak tau mikir olahraga bola iya basket iya bulu tangkis iya ini yang mana? ini yang kecil ini yang kecil kecil sepuluh olahraga dijabanin dijabanin melihatnya ada sekarang catur 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 ada temennya kan diundang telpon ayo main caturan catur catur jangan gitu catur ngomong rumah ini mbak kopi 2 ya catur catur di ruangan sambil kakinya ngangkatin woi kok ini emang somong nah berarti kan abangnya kita melihat kayak apa ya rebeleksi diri kayak waktu ya ini waktu saya kecil dulu nih iya akankah dilakukan kamu harus ini olahraganya gak boleh itu olahraganya atau masih tetap bebas? nggak karena saya ngelihat orang tua papa saya dikerjain ke saya dikerjain ke ponakan anak-anak saya laki kan jadi nggak nggak bisa tambah dipus tambah caranya sama kayak dilakuin ke saya nggak bisa kayak gitu jadi ini pun wah kayaknya nggak bisa lah udah beda zamannya ya udah beda zamannya padomu kan padomu kan duduk duduk lari di rogo kantornya ya udah lari iya kalau sekarang di rogo kan kalau nggak bisa ada yang banking gojek iya iya langsung gojek tapi kemarin si Nanyu capek capek main basket tapi cuma begini tuh capek kan jadi atlet siapa seru jadi atlet capek jogging capek jogging tuh siapa seru jadi atlet tapi memang capek iya makanya kadang nggak tau ya kalau sekarang sih bersyukur ya kalau kita nginget lagi dulu kok bisa ya ngelakuin kayak gitu kok bisa ya ngelakuin keliling lari 15 menit terus dapet 9-10 puteran 400 iya 400 meter itu kan biasanya iya 9-10 keliling untuk dapet VO2 bisa dapet itu makanya kalau sekarang mah gede kali di puteran iya udah nggak mau 15 menit minimal 8 tuh untuk dapet VO2 max yang lumayan lumayan ya belum bagus kalau 8 tuh diketawain dolar iya diketawain keeper boleh bener penjaga gaung itu kalau untuk VO2 max itu dapet apa maksudnya dapet keringanan sedikit beda dengan pemain yang lumayan biasanya kalau atlet pensiun itu biasanya badannya itu langsung melar gitu-gitu kenapa apa masih sering rajin olahraga sampe sama coba liat di TV-TV itu kan preman pensiun kan ga gemuk-gemuk juga ya bang preman pensiun preman bukan olahraga preman bukan olahraga preman bukan olahraga general shooting ya diambil orang-orangnya yang di casting iya kemarin siapa itu pemain bola pensiun sekarang Nasri 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 sama Seneder 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 yang paling parah sampe Nasri iya kemarin kan langsung apa masih rajin olahraga atau ada jadwal rutin untuk orang-orang kayaknya kurang ngasih makan hehehe waktunya masih rutin masih rutin kalau kita main sekali soalnya juga kan apa namanya komando FC enggak itu kan bola dulu rutin sekarang kan udah jarang juga sebenernya jadi tapi tetep apa namanya makan-makan cuman tetep jagalah oh lebih ke jaga makan memang kesadaran untuk makan menjaga makan dan makanan sehat itu memang sudah tertanam lah gitu ya iya jadi tiap pagi malem mau tidur tuh pasti ada timbangan oh ngecek injek lagi kontrol terus ya jadi kalau targetnya berapa kalau misalnya udah turun banget oh berarti besok bisa makan banyak iya kemarin tuh ada aku udah nonton di Youtube atopit tuh sama kayak legenda-legenda badminton dunia lagi main badminton tuh lagi apa ada lima orang itu ada lindan ada masih jalan itu kan tiap tahun ada kemarin aja kan kena covid 3 tahun udah berhenti kan ah nah sekarang tahun ini baru mulai lagi itu namanya legend vision legend vision legend vision jadi kita lindan lee chongwei peter gate peter gate saya satu terus ada satu ganda korea lee yung day kan lee yung day oh itu ganda bang itu ganda tapi dia juara olimpiknya mixed double dia oh ganda campuran ganda campuran tapi setelah itu dia banyak kan main di ganda yang main tiga lawan tiga itu kan iya makanya yang nama-nama disebut tadi kecuali yang korea ada semua kostum jersinya di jaring serpo ada oh kok berarti udah pernah mantar pernah pernah senyap aja di pulang-pulang pelanggaran gak apa ada jersi wang topek gak ada jersi topek kidayat iya abis main trigger ku colong ah minta jersi dikasih tiami gini ih ngapain sih mau keringat-keringatnya dia gak apa-apa kok sampe gering serong-kelong kap tuh rakyatnya jersinya sampe sepatu-sepatunya ada tapi ya kalo di gering serong tuh untuk biaya anak sekolah ada gak sih ya loh anakku udah mau masuk TK nih ya ada 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 juga ada kerja dulu lah cipu keringatnya itu apa minta sama mereka pak apa ya sepatu apa mereka semua tuh iya minta mereka lah so karena ada satu set tuh ini bajunya lindan calonnya lindan sepatunya lindan waktu match apa gitu ya iya iya pasti dikasih kalo gak apa eh lu makasih kan abis ini hitungannya sudah pensi kok masih kontra kampanyonek seenggak ada yang menggantikan itu kah Alhamdulillah itu rejeki anak soleh ini sama di Renal Dino udah beres kan emang mah yonix juga Renal Dino kan masih di kontra Nike udah beres juga Renal Dino di kontra sama sepek tapi pada akhirnya Bang Topping nih dulu kan main bola dilarang-larang sampai pada akhirnya sekarang dia mau bentuk sebuah tim bola sekarang bola boleh arti bola eno iya itu buat iseng-iseng aja iya 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 tapi denger-dengger selanjutnya berita kalo Bang Topping main sebercana-bercana nya tarafnya dijago lo jangan jago tarafnya kayak ini pemain pro gitu bukan yang main yang eh gitu dong dia posisi saya kanan iya iya karena kan mungkin karena basicnya atlet ya jadi larinya ada stabilannya ada tapi pernah pernah kayak keceli nggak Bang? bola di atas malah Bang backhand-in iya kalo lagi main bola bisnis nih pikiran kok jadi kalo kalo lagi main gitu kalo yang nonton dulu udah mas Bang backhand aja backhand paling lu backhand orangnya di backhand bak Topping atlet badminton jangan mau main bola hatrit bola nggak jago main bentuk jago kan baru main bola aja nggak jago bisa 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 tapi nggak jago makanya aku mau latihan nanti sama Bimo nanti mau mulai latihan aku juga bisa ada ini Bimo itu ketemu dimana sih? sama Bimo di Pantiasuan Bimo itu anak pelatasuannya nggak 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 dia anak Jarum oh dia PB Jarum dia PB Jarum nggak sampai pelatnas sih oh dia nggak sampai pelatnas nggak sampai pelatnas mungkin ngerasa nggak bisa berkembang lagi akhirnya dia keluar lah dari situ keluar dari PB Jarum itu yang kemarin melatih Bang Vincent oh dia melatih Vincent Aysa sekarang Aysa 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 main badminton ini Aysa main badminton iya pejudo itu Aysa bukan Bukan ini Aysa penyanyi ya oh iya iya tapi juga lagian Aysa main badminton tapi ya secara ini ya tapi ada ini nggak punya punya cita-cita kayak bikin itu udah punya belum sih ya klub badminton sendiri atas nama topik Hidayat FC kayaknya adanya lapangan deh topik Hidayat FC lapangan arena di apa di ciracas ciracas kalau klub gitu ngelatih anak usia dini gitu-gitu ada nggak sih di Bandung di Bandung ada di situ ada waktu itu kan di arena di arena itu tapi klub tetap di Bandung oh di situ nama lapangan topik Hidayat Arena jadi klubnya di Bandung ada yang latihan di situ juga tapi semenjak Covid berhenti iya stand up Indo kan pernah bikin itu tuh pernah ini ya di Topik Hidayat Arena di situ iya kan saya kompetisi iya tapi pada akhirnya Bang Topik datang yang di Senaya yang di Senaya finalnya iya itu mau dibikin lebih besar eh Covid Covid anak kecil untuk latihan badminton itu umur berapa ya enaknya ideal idealnya mulainya 6 tahun bisa 6 tahun 6, 7, 8 9, 10 lah rakyat paling terbanyak rakyatnya sama maksudnya paling telat di bawah 10 lah iya oh paling telat iya kalaupun dia punya case yang lain memang kayak di Eropa tuh jarang ya anak-anak kecil kebanyakan udah umur 10 di atas baru dia mulai tapi mungkin sekarang ini banyak lah yang ini mau nanya nih sisi sisi gelapnya ketika menjadi atlet maksudnya gelapnya dalam artinya bukan atau ini kan yang berhasil iya 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 juara nah dalam satu angkatan tuh banyak yang gak berhasil kan ada berapa yang gak berhasil itu dan ngapain aja jadinya gitu ada berapa banyak orang yang gak berhasil iya makanya kayak orang kan kalo misalkan announce kan juara satu juara dua gak ada juara dua juara tiga juara tuh cuma satu saya satu angkatan juara cuma satu yang limanya kan gak juara iya 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 apa satu angkatan lima bak waktu itu gak single ya untuk single untuk single untuk single empat enam lapan tapi umurnya beda-beda kusebutkannya juga gak tau yang seangkatan apa bang maksudnya gak ada kayak Hendra Gunawan gitu itu dibawa oh itu dibawa itu malah itu dibawa Hendra Gunawan juga double bukan sih double si apa sih Hendro eh siapa sih yang single ada dulu single Hendrawan 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 itu Hendrawan sebenarnya itu singkatan ya mas Hendrawan Hendrawan itu satu angkatan enggak senior jauh oh itu senior senior semua senior semua jadi dulu pas begitu masuk ke atas ada di saya baru masuk sini ada sini ada sini ada empat ini yang top empat jadi harus dari sini masuk ke atas ini gimana caranya nah maksudnya aku pikir ini berhasil ya makanya masuk 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 terus nah yang yang gak berhasil-berhasil gak juara-juara jadinya mereka maksudnya resign dengan sendirinya kah dari si ada yang resign sendiri ada yang memang di pelatnas itu juga yang udah berapa tahun kan ada kalau gak berprestasi kalau gak berprestasi ada promosi degradasi juga jadi setiap tahun itu ada penilaian ada yang masuk ada yang keluar tapi gak semuanya memang disitu kan ada penilaian juga ada yang masuk jalur khusus? bukan masuk PNS jalur atletnya sih ada yang dari mantan-mantan pelatnas oh ada ada sekarang kayak ginting itu kan PNS iya oh iya dia kok gak pake baju coklat gak apa dia pake cana pendek cuman dia pake nenteng terus main itu kan ketika mudanya maksudnya ketika beres udah mainnya terus jangan aturannya deh karena udah pensiun masuk jadi PNS gitu nah tergantung aturannya juga kan PNS kan ada umur berapa kalau udah 30 lebih kan udah gak boleh masuk kalau PNS itu kalau 30 gak boleh bang? gak boleh kan mesti umur berapa? kalau bola kan kita tahu nih efektif usia dia usia emasnya mungkin dari 17 sampai 28 atau 29 mungkin kayak sekarang juga aturannya saya gak tahu ya misalkan kayak ginting sekarang masuk dulu terus ada semacam dispensasi lah ya nanti begitu dia selesai pensiun ya mungkin bisa kamu belum ngantot? maksud aku kalau usia emasnya si pegunu tangkis sampai berapa? sebenernya di bawah 30 lah paling golden age nya itu maksimal itu 10 tahun udah bagus oke berarti kalau soal kan dari 17 sampai 27 iya itu udah bagus banget kalau bisa bertahan lah kecuali double ya karena dia berdua kan bisa lebih lama sekarang Henra aja udah umur 38 masih mahal oh iya 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 nah itu apa yang memutuskan pensiun apa maksudnya? ya kalau dia udah gak mampu dia pensiun aja apa pensiun? tiga-tiga rakyat? tiga-tiga eh tiga-tiga ya? tiga-tiga eh ginting tuh ya kan ginting marahnya ginting kan? masa sih pertajaannya? masa gak mau kesini? nanti bang bantuin whatsapp bilang aja sih nih ntar nih viralin ginting gak mau kesini sombong bener kok gimana? nanti kan viralnya oke udah lagi pertandingan nanti kalau udah santai-santai bang ginting boleh? bantu-bantulah sini iya bang ginting kawan-kawan semua kan ini dari kampung tige bang ginting tuh kemarin dia bilang aku tuh batang gak batak-batak kali ini juga batak gak batak-batak kali kayaknya biar souli nya , kayaknya biar so fale lutnya iya tapi bang Pernah ditawarkan ngelatih gak bang? Banyak lah ngelatih Keluar? Keluar lagi bang? Keluar juga ada Tapi kenapa gak diambil bang? Gak bisa ngelatih, mau di luar mau di sini pun gak bisa Beda cara ya? Gak bisa ngelatih bang? Gak bakat untuk ngelatih orang gitu ya? Gak sabar ya? Gak sabar Gak, pokoknya gak bisa lah Tapi pelatih yang bukan dari pemain badminton ada? Kebanyakan Oh maksudnya semua mantan Semua mantan? Cuman kan ada level yang cuman level nasional Ada level internasional Ada yang juara apa, juara apa Berarti seorang Taufik Hidayah ini dulu kalo di pelatih terkenal dengan Kakak senior yang kejam Yang galak atau yang Yang cing, santai Yang pengertiannya junior-juniornya Kan bersama Taufik Hidayah ini Gak sabaran Pengertian sama junior udah pasti Jangan diganggu Kalo diganggu, balik ganggu Gitu Jadi saya juga gak mau ganggu orang gitu kan Gitu aja Tapi kalo memang Kalo dulu dibilang emosi tempra men Ya Ya Yang paling aku ingat Waktu pertandingan apa lupa bang? Yang marah sama Wasit Yang menurut Bang Taufik Masuk kata Wasit Aude Oh itu pernah sekali juga Enggak sekali sih sebenernya Seri Kalo yang paling Yang memorable Memorable Itu Asen Gim Di Cina ya 2002 Lawan Lindan bukan itu? 2002 lawan Apa di Korea ya, saya lupa deh Waktu itu Ketua Umumnya masih Pak Hairul Tanjung tuh Ketua PBSI nya Pak Hairul Tanjung Jadi Aude masuk Itu lagi bergu kan Lagi final Kalah kita Kita kalah Disitu Akhirnya berhenti tuh Sejam apa sejam setengah lah Kita gak mau main semua satu tim Kita masuk ruang ganti Walk out Iya Akhirnya dibujuk lagi sama Dulu Ketua Koni nya masih Pak Wismoyo Aris Menandar kan Ngomonglah tentang kebangsaan lah Hehehe Main lagi Tapi udah gak mood Iya Akhirnya Kalah ditinggal berarti Bang? Kalah Bergunya Belum ada sih Mas perorangan Menang sama orang itu Iya Belum ada sistem Oh Challenge Far itu kan Iya ada videonya kan Kalo sekarang Kalo Asien James tuh Ada bergu Ada perorangan Bang? Iya Berapa medali Bang? Kalo untuk yang perorangan kan Dua kali Mas Dua kali mas Kalo perorangan Kalo bergu? Bergu Dua kali Dua kali juga Banyak nih Bapakku bangga kali nih disini Bapakku Tapi medali mas itu Mas betul gak Bang? Mas betul gak Bang? Mas betul gak Bang? Kaya ada yang lapisannya aja Lapisannya mas Kaya yang mas segitu Kalo ada segitu Jual Di rumah dimana Bang? Masih mau maling Masih mau maling Masih mau maling Masih mau maling Ada Masuk dari dapur Gak usah dijelasin Gak usah dijelasin Gak usah dijelasin Nanti bersulat dilakukan Sebelah kiri Berani dong Ini ketangga Iya tapi Ku jagain sama anjing Aku Aku Mau jual kemana lah itu Aku Kalo ke rumah Bang Topik Hal yang Paling ku hindari adalah Adang-adang anjingnya Anjingnya Kalo berdiri Setinggian Itu Kimo kali itu? Bukan Kimo memang anjing sih Itu Itu Airbat 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 Apa sih jenisnya itu Bang? Golden Golden Kalo berdiri Segini tinggi aku Paling ku hindarin itu Kalo dijaga itu Ya udah lah Mending gak usah ku ambil Mas Medalinya Tapi Bang Topik ini Dewa penolong Untuk banyak orang termasuk saya Kenapa begitu? Wesh Saya Banyak berterima kasih Kenan pertama di mana sih? Di komando apa? Kalo masuk komando Jadi anak bola? Ya Aku waktu itu Sebenernya posisi dia ini enak Keper Kalo lagi main-main itu Orang paling gak manja Jadi keeper Kan pun lo Darang kan Aku diajak Aku yang bawa ke komando Bang Dati Oh iya Pas lagi ada satu match Datang Main aku main Main berikutnya Main lagi main-main Nah habis itu Ketemu beberapa-berapa Eh surah apa Ketau-ketau Nanti tuh saya nyuruh sama Bang Komeng dong Kalau kipar Iya tapi kalo di Bang Komeng Cadangan aku pasti Enggak 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 di pertandingan liga Enggak di fun football cadangan Karena memang selalu cadangan Iya Ada Bang Komeng Ada satu lagi sewa ku Enggak gitu Gak tau lagi ku Kan konsep Ada Bidi Bule Iya Bidi Bule Konsep komando kan bukan jagu Tapi lucu Iya jauh lah sama Bang Komeng Iya Segalanya 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 Kita lagi main dimana-mana tuh Kalo main dimana-mana Kalo gitu udah Bang Komeng Ya udah orang tuh merubungi Bang Komeng Dia bilang Bang Komeng lucu tuh Memang Bang Komeng tuh Lucu terus Bang Komeng bisa dimain disini Bang Komeng Bang nanti Bang Komeng ini salah satu orang yang mungkin agak capek ya Dengar keluhan gue Dengar keluhan gue Apa lagi sih Oki Yang kemarin belum beres itu udah ada lagi Oki terus, Oki terus Ada momen Ada momen Di pelosok-pelosok manapun telpon Ini pasti masalah Aduh 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 Mas, kosongnya kosongnya Sekolah Walaupun saya repotin Tekan Tapi Bang Topek Belakian lah ini Sebagai Seorang pribadi Prestasi Bang Topek udah Tidak Diragukan lah Tapi sebenernya kan kita ini Masih muda tuh pengen Belajar banyak hal gitu tentang kehidupan, tentang bagaimana mengambil keputusan amin, 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 kayak berdoa kayak lagi berdoa kayak lagi berdoa bagaimana menjadi apa ya, sosok yang yang tetap gitu, menjadi seorang topik hidayat gitu sebenarnya bang, banyak hal-hal yang pengen kami tiru dari bang topik sebetulnya mau minum 1 juta enggak, enggak, sebenarnya bang gini apa nih bang apa prinsip dari seorang topik hidayat nih bang atlet gitu, terus berprestasi, mudanya kita bilang bukan dari keluarga berprivilege bukan orang yang dimanja gitu sampai akhirnya bisa ada di level sekarang terus lama kali bang kita kapan main komandum? kelamaan membangun ini dia dipotong, taruh tiktok gitu ini bang, apa bang prinsip yang bang topik pegang selama hidup bang topik prinsip dari dulu tetap enggak rubah ya maksudnya sama aja gitu jadi kalau dulu kan jadi atlet itu kita selalu punya target jadi saya selalu mungkin ngomong agak kasar hanya atlet bodoh lah yang enggak punya target cuman ngikutin alur aja gitu jadi sampai sekarang pun sama gitu loh dari jadi atlet terus kayak nikah aja kan tahun berapa saya mau nikah pokoknya tahun segini dunia merah udah selesai disini meskipun kadang masih abu gitu targetnya apalagi nikah punya anak seperti itulah membesarkan anak punya keluarga jagain keluarga semua sampai sekarang semua ngapain mungkin cita-citanya ya anak mungkin kan udah gede sekarang ntar mau sekolah disini kan kita sama mesti kerja lagi apa semua sama lah enggak ada yang berubah dari dulu gitu kan yang prinsipnya ya kita selalu berkata selalu berbuat selalu dalam kerjaan juga yang jujur dipercaya orang dan enggak satu lah yang paling enggak suka itu kita buat saya pribadi ya enggak yang kises lah sama orang kan banyak kita punya bos ABS lah asal bapak senang kita enggak bisa gitu kan dan enggak bisa juga misalkan kayak kerja bukan sesuatu yang kita bisa terus dikerjain cuma terima gaji enggak bisa gitu terus juga pokoknya sama siapa juga jangan kecewaan orang lah satu misalkan hal kecil aja tepat waktu et itu et itu juga kita harus jaga gitu jadi ya pro kontra juga lah mungkin kita kerja sama orang banyak yang takut juga kadang iya iya enggak enggak tapi kadang kan sekarang di semacam dulu nyombain kerja di pemerintah kan enggak bisa seperti itu jadi nah itu kalau cerita lagi panjang nanti nyenggulah target soal badminton besar yang sudah dimiliki dan pengen suatu saat dirai apa ada enggak apa soal misalnya punya klub yang menghasilkan atlet besar nasional gitu atau ada mimpi lain untuk di badminton kalau itu kan ya berjalan aja maksudnya kayak sekarang punya lapangan itu dedikasi lah karena selama ini kan dapet apa yang didapet nama mungkin juga value yang lain apa semuanya kan dari belutangis makanya punya lapangan itu dedikasi terus klub di Bandung juga yang tadinya latihan disitu sekarang jadi pemilik klub itu juga gitu kan karena dari Papa Angkat dulu yang namanya Lutfi Hamid Bapak Lutfi Hamid itu saya suruh nerusin gitu kan disitu jadi nanti yang di Jakarta juga udah selesai saya pindah ke Bandung juga tapi bukan saya yang pindah maksudnya lapangannya lagi disitu bikin apa semua jadi pingin ada terus lah untuk dedikasi bahwa ya kadang orang Indonesia itu cepat lupa cepat inget jadi maunya diingat terus ya kan kondisinya ada warisan ini lah topik hidayat arena iya semacam itu lah meskipun gak judulnya gak itu juga tapi orang tahu bahwa ini iya iya ada lapangan badminton yang namanya topik hidayat di Mandiun namanya topik hidayat tapi bukan punya ini bukan apresiasi untuk bank topik di Mandiun dibikinkan lapangan apresiasi untuk bank topik dibikin namanya topik hidayat tapi gak tahu sekarang bosnya lain ganti gak itu lapangan nanti dibikin di Aceh sampai lupa semasa hidup bank topik siapa orang batak pertama kali yang oh iya pernah ada temen atau temen dekat atau mungkin mantan apalah dulu pacar atau siapalah yang yang batak temen atau temen atau orang kerja orang kerja ada saya bang pertama kali batak bang kalau di bulu tangkis orang medan ada tapi bukan orang batak dia ada-ada melayu dulu senior juga ada namanya yang sekarang pelatihnya ginting itu itu masuk pelatihnya sekolah masa dulu bareng deh tapi itu senior dia orang medan tapi binjai dia orang binjai tapi ada bank irwan ada irwan dia keren juga oh iya maksudnya kayak keturunan india mau diliatin fotonya udah-udah jauh kali kayaknya saya yang itu dulu kan Mardi Lestari yang gue tau yang pelari Mardi Lestari jul karna ilubis itu binjai kan jul karna ilubis maradonasia pemain timnas bola yang iya ya dimnas bola jul karna ilubis iya maradonasia itu orang binjai iya mas iya kan jul karna ilubis gak ada bang jul karna ilubis itu jangan terkenal ansari ilubis ini betul maradonasia itu orang binjai maradonasia ini gak penting berbeda lubis nih lupis 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 serkenal tadi ada keras apalah ya yang straight to the point mesti punya prinsip iya nah begitu ketemu orang medan cocok dong tergantung siapa tapi perspektif atopik first impression ketemu orang medan kan stereotype orang-orang itu orang batak orang medan itu keras apa tembel tambal ban supir angkot lah setelah atopik kenal ah ternyata gak begitu juga ya ternyata mereka lucu ternyata mereka kapot gitu tapi kan semua lah gak orang medan begitu juga kan tergantung orang sunda pun sama orang jawa pun sama juga iya juga ya orang medan keras kalau saya bilang kayak begini orang medan keras semua ibu mertua ku medan bagus kalau mereka belum mati bagus bagus ayah ah medan ayah kirain jawa lu enggak medan lahir bandung lahir bandung papa medan papanya kan Ahmad Tahir almarhum Ahmad Tahir bisa google gitu yang merdeka dimerdekain medan itu Ahmad Tahir itu general Ahmad Tahir iya 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 i Jangan kamu aja lah, balik apa nih, kita tolong rencana tau Iiii Lu liat Biar kita tetap sama Pak Tobik, nanti kita ambil raket disana Ambil lah sana Ambil lah sana Nanti kita ketemu sama itu, sama anaknya, oh amin Siapa? Eki Nanti kita ketemu sama Eki disana Awal Benda masih main-mainer ya? Masih dong Ambil sana, ntar tanda tangan aja Wee, serangan nanti tagihan ke Ketua Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Gak sopan, aku mati aku nanti Gak gila, ini pengoran ini sok-sokan wong Seorang transport, Pak Sosokan bukan seorang transport Biasanya bintang tamu itu ada dikasih wong Jangan lah, kita kan kawan-kawan aja Iya, makanya gak mungkin, dia bilang jangan Jangan gitu Apa boleh gak ngasih kami wong Gue semangat bertopik Seorang transport kita Itu lebih bagus Itu lebih bagus Itu lebih bagus Atau misalkan bikin turnamen aja Bulutang pisang Topik Hidayat Arena Iya Tanya terakhir, Pak Anak abang kalo main di Topik Hidayat Arena Dibayar seolah pangan gak? Enggak, bayar supir aja sama bensin Semoga puasanya lancar Amin Sampai ketemu di episode selanjutnya Ade Abang Alhamdulillah Ade Abang tahu Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Ade Abang tahu Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini? Apalah ini? Alhamdulillah En earning Masuk Sis Terima kasih.